Semangat, 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 semangat Pencipta lagu Ojo Dibandingke, Abah Lala menangis saat lagunya dibawakan Farel Prayoga di Istana Merdeka Diketahui Farel tampil memeriahkan acara peringatan Hood ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus kemarin Penampilan Farel menyita perhatian Presiden hingga sejumlah menteri Masyarakat yang menyaksikan Farel melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden juga dibuat terbukau Tak terkecuali sang musisi, Abah Lala juga ikut menyaksikannya lewat siaran langsung Abah Lala menyaksikan penampilan Farel Prayoga lewat ponsel ketika berada di dalam mobil Saking baganya dengan penampilan Farel, Abah Lala sampai menangis terseduh-seduh Seseorang yang berada di belakangnya mencoba menenangkan Abah Lala Setelah menenangkan diri, Abah Lala mengucap syukur lagunya bisa dibawakan di istana Dikutip dari Tribunews.com, Abah Lala merasa bangga karyanya dibawakan oleh Farel Apalagi, lagu Ojo Dibandingke turut dinikmati oleh warga Indonesia saat peringatan Hood RI Seperti diketahui, penampilan Farel Prayoga bernyanyi di hadapan Presiden Jokowi dan pejabat negara begitu memukau Bahkan, Ibu Negara Iryana Jokowi sampai ikut menggoyangkan badan saat Farel bernyanyi Tak hanya itu, sejumlah menteri seperti Prabowo Subianto, Sri Mulyani, Retno Marsudi sampai beranjak dari kursi dan ikut berjoket di dekat Farel Momen ini sontak menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia pada momen hari peringatan kemerdekaan Alhamdulillah, Hira Bin Alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Lagu saya yang berjudul Ojo dibanding-banding ke Dinyanyikan Di Istana Negara, di spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia disaksikan Banyak warga Indonesia dan mungkin dari mana saja sepukai Saya menurut bangga, menurut senang, menurut serangat untuk Indonesia Terima kasih telah menonton Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!